ini ibu mau ngomong, tadi kan gak sempat ibu ngomong oh iya 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 dah ntar dulu mbak ya iya iya halo bu oke alhamdulillah saya baik kok disini bu iya ini juga lagi makan bu mas iya 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 halo kak halo dek iya kak lagi dimana ini lagi di warung oh udah makan belum ini lagi makan nasi goreng dek makan apa kak iya iya soalnya ini dibuatin sama ibu oh iya maaf ya saya baru nggak di sana maaf ya dek saya gak ngapa kabarin iya soalnya ibu nanyain kak kabarnya kakak gimana udah dapet kerjaan belum Alhamdulillah saya disini baik untuk kerjaan ini lagi makan nasi goreng untuk kerjaan kakak masih nunggu panggilan soalnya kakak juga udah masukin lamaran cuma sekarang belum dipanggil aja doain aja mudah-mudahan saya bisa diterima nanti oh iya kak semoga cepet dapet kerjaan ya soalnya ibu nanyain terus kakak udah dapet kerjaan belum oke saya bakalan kabarin ibu nanti kalau saya udah dapet kerjaan disini ibu gimana kabarnya dek ibu sehat aja kak soalnya ibu kayaknya ini kangen deh nanyain kakak terus oh gitu ya mohon maaf aja ya kalau saya gak pernah kabarin kalian soalnya saya juga disini terus itu kakak makan apa ya itu kakak lagi makan apa ini kakak lagi makan nasi goreng terus ada makanan yang lain juga ini kayaknya enak gitu ya bisa fotoin kak oh iya nanti saya kirim fotonya ke adek besok kalau adek main ke kota saya bakalan ajak makan disini penting sekarang ibu jaga kesehatan ya ya kak kata juga ya oke nanti saya kirim foto makanan disini ya biar adek besok kalau main ke kota saya bakalan ajak makan disini makan disini enak-enak dek pasti adek besok bakalan senang ibu juga harus suruh jaga kesehatan ya dek ya kesehatan ya oke iya siap kak yaudah kakak mau lanjut makan dulu iya kak makan yang banyak ya biar sehat disana ibu juga sama adek jangan banyak pikiran ya besok saya bakalan kebarin kalian kalau saya udah dapat kerjaan disini iya kak siap yaudah kak lanjut makan dulu ya dek ya iya kak oke saya tutup telponnya dek iya kak dihati kesana ya oke yaudah assalamualaikum waalaikumsalam permessi mbak ya mas Saya boleh minta tolong gak? Gak tolong Itu tolong apa mas? Boleh gak usah foto makanan mbaknya? Dipoto? Gak ya? Buat apa? Mau saya kirim ke ibu saya Biar tau kalau saya disini udah makan mbak Gak apa-apa ini? Gak Ini deh Maaf mbak ya? Iya Makasih banyak Makasih banyak Kirim ke adik dulu ni Mas Ada apa mbak ya? Masnya tadi boong sama orang tua ya? Iya mbak Boleh duduk sebentar mas? Boleh Maaf mas ya? Mas kenapa boong sama orang tua? Soalnya Saya gak pingin ibu saya khawatir mbak Apalagi kalau tau saya disini belum makan Sampai pinjam makanan saya buat di foto Iya soalnya tadi adik saya tuh pingin lihat Saya makan disini gitu Masnya bilang makannya segoreng Makan yang enak-enak Tapi saya lihat dari tadi mas minum air putih aja Udah makan belum mas? Belum sih mbak Mas disini kerja apa gimana? Lagi nyari kerjaan mbak Kerja apa? Udah nemu apa belum? Udah sih mas minum lamaran mbak Tapi sampai sekarang belum Ada yang dari mas saya mbak Masnya ngerantau kesini? Iya saya merantau Tapi kenapa harus bohong mas? Sama orang tua Enggak boleh Enggak boleh Saya pernah kok ngerasain di posisinya mbak Masnya? Iya mbak Soalnya ibu saya tuh suka gak bisa tidur gitu Kalau tau saya disini belum makan Iya Sampai juga ibu saya tuh gak mau makan Saya juga pernah kok ngalamin di posisi masnya kemarin Sempet bohong sama orang tua Mbaknya juga merantau Iya merantau Tapi alhamdulillah udah ada kerjaan disini Oh alhamdulillah Alhamdulillah Mbaknya udah lama berarti disini Lumayan udah beberapa tahun Sudah sih ngalik kerjaan mas sekarang? Iya mbak Apalagi saya cuma baru-baru disini Jadi gak tau Di kota itu seperti apa gitu mbak Sangis mas Iya mbak Enggak tegaan Karena saya pernah loh Di posisi masnya Saya bilang udah makan Padahal belum makan Tapi alhamdulillah lambatnya sekarang udah sukses disini Mas kalau boleh tau masnya dari mana? Dari Lombok Timur mbak Lombok Timur? Iya Jadi merantau kesini ya? Iya mbak Tinggal dimana? Tinggal dekat sini sih mbak Numpang di kos teman Masih numpak? Iya masih numpak Jadi kayak masih numpak nyari kerjaan gitu ya? Iya mbak Berarti baru-baru ini ya disini ya? Baru-baru mbak Udah mau hampir satu bulan Soalnya kalau cari kerjaan sekarang susah mas Kalau kita gak punya temen yang ngajakin gitu Ada sulit kalau nyari kerjaan disini mas Mas Gini nih masnya Kalau misalkan Masnya kan lagi butuh pekerjaan ya kan? Nanti kalau misalkan ada informasi mas ya Adek saya nelpon nih mbak Assalamualaikum kak Waalaikumsalam dek Ada apa nih? Ini ibu mau ngomong Tadi kan gak sempet ibu ngomong Oh iya 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 dah Antonah unang mbak Iya 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 Lucky Halo Bu Hige alhamdulillah Saya baik kok disini bu Iya ini juga lagi makan bu Hige Ibu gak usah khawatir Saya baik-baik aja aku disini Ibu gak usah ngirimin uang Saya masih ada kok disini Nyimpan buat belanja disini Ibu kalau punya uang Disimpan aja buat ibu belanja di kampung Ibu juga harus jaga kesehatan Di kampung Jangan khawatir Pokoknya saya disini Bakalan kabarin ibu Kalau udah dapat kerjaan Udah juga saya bilang Sama adik Saya bakalan kirimin foto makanan disini Kalau Saya disini makannya enak-enak Disini Ibu besok kalau main ke kota Saya bakalan ajak makan di restoran Bu Ibu Bici aja Bicayanya Biarpercaya Nggak apa-apa Ada Iya bu Bu ini sama temen Mas Boleh Kasih tau dulu temennya Oh iya Bu Ini ada temen saya mau ngomong sama Ibu Oh iya Bentar Mas ya Halo Assalamualaikum Iya Ibu Iya Dia lagi makan kok sama saya ini Iya saya temennya Iya Iya temen Sama-sama lagi nyari kerjaan sih Iya Ibu Iya lagi makan ini Iya baik-baik aja kok Ibu gak usah khawatir Ibu ya Iya Maksudnya baik-baik aja disini Dia barusan makan nih sama saya juga nih Ada temen-temen juga yang lain nih Bu Iya Sehat-sehat ya Bu Nge Iya Bu Iya Bu Iya ini saya kembalikan lagi Oh gitu Gih yaudah Bu Saya tutup telponnya dulu Gih Gih nantinya Piko saya kebarin Ibu lagi Assalamualaikum Bapak ya Jadi nge-repotin Mbak Bisa juga gitu loh dulu Sampai kayak rela harus bohong gitu Harus bohong sama orang tua gitu Iya Mbak Soalnya Ibu saya tuh Sering gak bisa tidur gitu Mbak Mikirin masnya gitu Iya mikirin saya disini Saya juga gak tega gitu Mbak Kalau Ibu saya tuh Nanti gak bisa tidur Nasib kita sama loh mas Cuma karena saya udah Gak muluan mungkin dari masnya Saya kalau kayak gini tuh kayak Saya juga gak tegaan Saya juga sakit hati Saya sedih gitu Karena saya juga kesini ngerantau mas Saya nyari kerjaan Padahal uang saya udah habis Tapi saya bilang Masih ada kok Udah makan padahal belum makan Kalau masalah orang tua Saya gak bisa mas Sedih Jadi sabar-sabar disini mas ya Emang susah nyari kerjaan disini tuh Masih harus kuat-kuat Kalau boleh saya minta nomor masnya ya Nanti kalau ada info locker Nanti bisa saya hubungi masnya Biar saya sedikit membantu gitu ya Karena sama-sama kita ngerantau disini mas Boleh saya minta nomornya Dibacain aja mas Dibacain aja mas Dibacain aja mas Mas siapa? Mas Jai Mas kalau belum makan Boleh saya pesanin makanan disana ya Gak apa-apa kita makan bareng disini Gak enak nge-repotin mbak Gak apa-apa Disini saya juga saudaranya mas Kita sama-sama ngerantau disini Ya? Gak usah ditolak kebaikan saya mas ya Iya dong Siapa tau kan Saya butuh bantuan mas nanti Sini bisa tolong saya ya Ya Saya pesanin dulu makanannya Ya mbak Bungu disini Kita makan bareng Ya Dan ngerasa disertif Bungu disini Bungu disini Bungu disini Bungu disini